Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Bapak Ibu para Dewan Juri Dan peserta CISOI 2020 Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang telah diberikan Pada hari ini, saya dan dua rekan saya Akan menyampaikan hasil penelitian kami Yang berjudul Perhitungan Stok Karbon Lamun di Pulau Kalimambang, Belitung Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri Saya Syufa Fauzia Berikutnya ada rekan saya Fahro Rozi dan Safran Yusri Ada tiga garis besar yang akan kami sampaikan pada pemaparan ini Yang pertama, pendahuluan Yang kedua, metodologi Dan yang ketiga, hasil Pada pendahuluan, karbon biru merupakan Karbon yang tersimpan pada ekosistem pesisir dan laut Menurut Edward et al. 2014 Donato et al. 2011 Karbon biru merupakan kemampuan ekosistem pesisir dan laut Seperti mangrove, lamun, dan rawa payau dalam menyerap dan menyimpan karbon Berikutnya, for Quarion et al. 2012 Padang lamun sebagai karbon biru memiliki nilai cadangan karbon global 4,2-8,4 peta gram karbon Kepulauan Bangka Blitung memiliki kawasan lamun yang berpotensi sebagai cadangan karbon Sebagaimana yang disampaikan oleh Baker DKK 2015, pesisir di Pulau Blitung dianggap sebagai prioritas konservasi Karena aspek keterwakilan ekosistem Lokasi pemijahan ikan, habitat bagi penyuk, dan memiliki peran sebagai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Salah satu wahana yang dapat digunakan untuk menduga luas padang lamun adalah Google Earth Engine Penggunaan GEE untuk blue carbon, pemodelan sebaran, dan potensi stok karbon lamun Earth Engine adalah wahana komputasi awan milik Google Untuk memudahkan analisi skala peta bit dari citra satelit dan data geospasial lainnya Ada beberapa riset yang telah menggunakan GEE untuk pemetaan ekosistem pesisir Misalnya oleh Yusri et al. 2019 yang memetakan distribusi karang Dan Traganos et al. yang memetakan sebaran lamun Oleh sebab itu, GEE dapat digunakan untuk menduga stok karbon total dari padang lamun di Pulau Blitung Pulau Kalimambang di Bangka Blitung merupakan pulau kecil yang memiliki padang lamun yang luas Kepulauan Blitung memiliki peran penting sebagai area penyangga ekosistem pesisir Salah satu ancaman di Provinsi Bangka Blitung beberapa tahun terakhir yaitu penambangan pasir pantai dan laut Yang menjadikan kawasan pesisir menjadi lokasi yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim Perhitungan stok karbon di Pulau Kalimambang dilakukan sebagai upaya dasar dalam mitigasi dan adaptasi pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim Berikut akan disampaikan metodologi yang kami gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Safran Yusri Saya akan membantu untuk menjelaskan tentang metodologi yang akan dilaksanakan di dalam penelitian ini Secara umum terdapat tiga bagian Yaitu kualifikasi citra dengan menggunakan Sentinel 2 dan Google Earth Engine Kemudian observasi lapangan untuk mengetahui lokasi lamun dan struktur komunitas Serta pengukuran biomasa Langkah pertama yang dilakukan adalah observasi lapangan Yang akan menghasilkan data struktur komunitas dan lokasi lamun Kemudian di dalam observasi lapangan ini Di gunakan transek garis 50 meter dengan 3 kali ulangan Dengan frame plot ukuran 50 x 50 cm Didapatkanlah 99 plot pengamatan Kemudian langkah selanjutnya adalah pengukuran biomasa Di dalam setiap plot diambil cuplikan dengan menggunakan silinder pipa 3 inci Yang menghasilkan sampel basah Kemudian di oven selama 5 jam dengan suhu 105 derajat celcius Untuk menghasilkan berat keringnya Dari situ kemudian didapatkan biomasa lamun Yang kemudian dikonversi ke karbon untuk mendapatkan masa karbon Kemudian untuk klasifikasi citra dengan menggunakan google search engine Koleksi citra sentinel 2 Dikumpulkan Kemudian didelaniasi area kerjanya Dilanjutkan dengan cloud masking dan land masking Untuk menghasilkan citra komposit bebas awan Selanjutnya dibuatlah pengklasifikasi random forest Yang kemudian dilatih menggunakan data hasil observasi lapangan Kemudian selanjutnya citra diklasifikasi untuk menghasilkan peta sebaran lamun Dari peta sebaran lamun tersebut dihitung luas lamun Dan digabungkan dengan masa karbon untuk menghasilkan total stok karbon total Terima kasih banyak atas perhatiannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fahrur Rozi Disini saya akan memaparkan hasil yang telah kami dapat dalam kajian ini Berikut kami tampilkan hasil analisis data di tiga lokasi pengamatan yang tersebar di Pulau Kalimambang Untuk nilai tutupan atau persen cover berkisar antara 24 sampai 51 persen Untuk nilai kerapatan berkisar antara 325 sampai 729 Sedangkan nilai yang lain yaitu nilai indeks kanekaragaman Kekayaan jenis dan kemerataan Yang paling tinggi dimiliki oleh lokasi yang ketiga Pembahasan lebih dalam akan kita simak di slide selanjutnya Dari grafik dapat kita lihat bahwa jenis lamun Thalesia Hemprici Kita dapat temukan di semua titik stasiun pengamatan Yang paling tinggi dimiliki oleh stasiun 1 dengan nilai tutupan sebesar 51 persen Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Shafri pada tahun 2018 Bahwa Thalesia Hemprici merupakan jenis yang sering ditemukan di perairan Indonesia Sedangkan untuk jenis lamun yang agak sulit dijumpai pada lokasi pengamatan Di antaranya adalah Halodule vinifolia, Syringodium, Isoitevolium, Enhalus acorides, dan Halofilofalis Secara detail untuk masing-masing komposisi jenis dapat dilihat pada grafik Untuk nilai kerapatan lamun di setiap stasiun berkisar antara 4 individu sampai 548 individu per meter persegi Kedilihat jenisnya, kerapatan rata-rata yang paling tinggi dimiliki oleh lamun jenis Simodose rotundata Yang memiliki nilai 548 individu atau tegakan per meter persegi Sedangkan lamun yang memiliki nilai rata-rata tegakan yang rendah yaitu Halodule vinifolia Yang hanya memiliki nilai 4 tegakan per meter persegi Penelitian yang dilakukan oleh Kiswara pada tahun 1994 di Lombok Menyebutkan bahwa perbedaan nilai kerapatan lamun dari masing-masing jenis ini Dapat dipemaruhi oleh morfologi bentuk daun dari jenis lamun Untuk nilai biomasa berat kering berkisar antara 207 sampai 1703 gram per meter persegi Dari ini dapat ditentukan bahwa nilai rata-rata yang didapat sebesar 550 gram per meter persegi Kemudian kita formulasikan data ini menggunakan formula yang dimiliki oleh Rahmawati pada tahun 2019 Dan 2RT 1990 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa karbon lamun yang ada di Pelok Kalimambang Memiliki nilai 185 gram karbon per meter persegi Atau setara dengan 1,85 ton karbon per hektare Jika dibandingkan dengan lokasi lain Penyimpanan karbon yang ada di Pelok Kalimambang Ini cenderung lebih besar Dibandingkan dengan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2010 Di perairan Selat Nasik Sebesar 0,54 ton karbon per hektare Namun nilai hasil yang ada di Pelok Kalimambang Lebih kecil jika dibandingkan dengan terata data global Memiliki nilai 2,52 ton karbon per hektare Berdasarkan pengukuran luasan tutupan lamun Dari hasil klasifikasi Citra Sentinel 2 Menggunakan Google Earth Engine Dapat diketahui bahwa luas padang lamun di Pelok Kalimambang Sebesar 82,98 hektare Nilai akurasi yang didapat juga terlihat cukup baik Yaitu sebesar 0,996 Kemudian dari nilai ini Estimasi karbon tersimpan dari above ground biomasa lamun Dapat kita tentukan Dengan mengalihkan nilai karbon per hektare Dengan luasan padang lamun tersebut Hasil akhir menunjukkan bahwa Ekosistem padang lamun yang ada di Pelok Kalimambang Memiliki potensi stok karbon Dengan nilai sebesar 153 ton Demikian presentasi dari kami bertiga Kurang lebihnya kami mohon maaf Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih Kepada lembaga-lembaga berikut Yang telah mendukung dengan penuh Terlaksananya kajian ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!